Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pemilihan bendesa adat di Kabupaten Badung agar dilakukan secara musyawarah mufakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bendesa Adat Buduk Ide Bagus Ketut Purba Negara. Musyawarah mufakat merupakan salah satu tradisi atau pemikiran dalam mengambil keputusan bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini juga mengedepankan persamaan pemikiran dan bentuk kebinyaksanaan. Sejumlah kalangan juga mengharapkan segala sesuatu pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Menurut Ide Bagus Ketut Purba Negara, dirinya sangat setuju apabila pemilihan bendesa adat di Kabupaten Badung dilakukan secara musyawarah mufakat. Tetapi apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak bisa dilakukan, tentu bisa dengan langkah-langkah lain dan harus secara demokratis. Nah disini terjadi bukan perbedaan, bukan pertentangan sebenarnya. Hanya perlu pendalaman kebijaksanaan kita untuk berpikir. Jadi kalau secara prinsip, yang sangat setuju bahwa pemilihan bendesa adat itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. Tetapi apabila tidak musyawarah mufakat ini tidak bisa ditemukan, iya tentunya kita harus mengambil langkah-langkah lain dalam hal ini yang memang bersifat demokratis. Apakah pemilihan? Walaupun sebenarnya menurut saya pribadi, menurut yang pribadi, ini sebenarnya, ini pendapat, berpotensi menimbulkan permasalahan lain di desa. Siaknya juga berharap agar pemilihan bendesa adat dengan cara musyawarah mufakat tidak karena paksaan kendang. Dalam awik-awik di desa juga sebaiknya diarahkan untuk menggunakan sistem musyawarah mufakat ketika pengambilan keputusan. Andika Bali TV